Upaya pencarian terhadap tiga korban longsor yang terjadi di desa Lai Ikan, kecamatan penenggalan kota Subulusalam masih terus berlanjut. Sejumlah personil dari TNI Polri, BPBD Subulusalam dan tim Basarnas Melabuh dilibatkan untuk membantu proses pencarian. Memasuki hari ketiga proses pencarian tiga orang korban, yang satu diantaranya merupakan personil kepolisian Polres Subulusalam yang terseret material longsor di desa Lai Ikan, kecamatan penenggalan kota Subulusalam masih terus berlanjut. Upaya pencarian kali ini dilakukan dengan menyusuri aliran sungai Lai Kombi dengan melibatkan tim dari TNI Polri, BPBD Subulusalam dan personil Basarnas Melabuh. Letkol Infantri UN Wahyu Nugroho dan tim Subulusalam yang ikut serta dalam proses pencarian tersebut mengatakan, proses pencarian korban longsor di hari ketiga ini masih belum membuahkan hasil. Saat ini tim berupaya untuk memperluas jangkauan pencarian berharap dapat segera menemukan korban. Ya sudah banyak upaya yang kita kerjakan, tapi sampai dengan saat ini belum ada hasil yang bisa terdapat. Di sini saya, Dadem 0118 Subulusalam, peserta Kapolres Subulusalam, sudah mengerahkan semua daya upaya yang ada di Subulusalam, termasuk sudah mengerahkan juga minta bantuan yang ada di BPBD di Melabuh, maupun Aceh Selatan untuk memberikan bantuan. Tapi memang karena situasi dan kondisi dan saat ini juga sudah masuk cuaca yang kurang bersahabat, sehingga kami mengalami kesulitan. Tapi bukan berarti itu menjadi kendala bagi kami, akan tetap kami bekerja keras, agar korban bisa ditemukan ya mudah-mudahan dengan kondisi yang selamat. Upaya pencarian sempat terkendala karena kondisi medan dan cuaca yang memburuk, hingga intensitas hujan yang masih cukup tinggi mengguyur Kota Subulusalam. Proses pencarian akan terus dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Kota Subulusalam, Ropi Rahenra, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!